Silampari TV pada 7 November 2020 ini genap berusia 5 tahun. Acara dirayakan dengan potong kue sebagai simbolis perayaan. Bersama CEO Linggau Post Group, Solihin, Direktris PT Silampari Media Utama, Rusmila, beserta General Manager Pemret Linggau Post Group, karyawan Silampari TV Presenter, acara berjalan lancar hingga akhir. Terima kasih telah menonton! 2020, tak terasa media televisi lokal Silampari TV genap berusia 5 tahun. Adapun serangkaian kegiatan yang dilakukan, simbolis pemotongan kue sebagai bentuk wujud syukur, serta hal ini guna memperkuat tali silaturahmi sesama karyawan dan karyawati. CEO Linggau Post Group, Solihin, mengatakan, hari ini Silampari TV genap merayakan hut ke 5 tahun. Di usia 5 tahun ini, pihak Silampari TV banyak mengucapkan rasa syukur bahwa Silampari TV masih tetap bisa memberikan informasi kepada masyarakat di bumi Silampari. Silampari TV Mengucapkan banyak syukur bahwa Silampari TV masih tetap bisa memberikan informasi kepada masyarakat di bumi Silampari. Ini, ya tentu saja di usia yang ke 5 tahun ini, banyak sekali yang harus kami benahi, kami perbaiki, karena kami sadar masih banyak kekurangan-kekurangan dalam segala hal. Untuk itu, di momentum ulang tahun ke 5 ini, kami semua karyawan, karyawati Silampari TV akan terus berbenah, kemudian berusaha memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat di daerah ini. Mudah-mudahan, Silampari TV dapat terus diterima oleh masyarakat bumi Silampari. Silampari TV punya kita ganti. Sementara itu, General Manager Silampari TV, Budi Santoso SAG menyampaikan, hari ini, Silampari TV sudah melaksanakan syukuran hut ke 5 tahun. Di usia yang ke 5 tahun, tentunya Silampari TV masih banyak yang harus dibenahi, dan makin banyak menjalin kerjasama dengan pihak lainnya, khususnya dalam bentuk pemberitaan dan lain-lain. Terima kasih. Di sini, kami merasa di usia yang 5 tahun ini harus makin banyak berbenah, dan makin banyak menjalin kerjasama dengan pihak lain, khususnya dalam hal untuk pemberitaan dan lain-lain. Dan di sini juga kami berharap di usia yang 5 tahun ini, Silampari TV makin dekat di hati pemirsa-nya khususnya di Kabupaten Musyirawas, Kota Lubulinggal, dan Kabupaten Musyirawas Utara. Dalam hal ini, kita akan menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan konten yang mengedukasi masyarakat dan hiburan. Karena Silampari TV memang diperuntukkan untuk kita semua. Silampari TV, Punye Kita Gale. Irfan Erza Pramanah, Silampari TV melaporkan. Silampari TV, Punye Kita Gale.